NoLab adalah singkatan dari No More Life People atau orang-orang yang kurang bergaul dengan kehidupan sosial. Mereka mungkin menghabiskan banyak waktu di depan layar, seperti ponsel atau komputer, dan cenderung memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata. Penting untuk dicatat bahwa NoLab bukanlah kesalahan mereka. Remaja yang mengalami NoLab mungkin menghadapi tantangan dalam membangun hubungan sosial, merasa tidak percaya diri, atau kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar mereka. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kondisi NoLab ini. Penggunaan media sosial yang berlebihan, tekanan dari lingkungan sekolah, atau kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial adalah beberapa contohnya. Namun, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan dan pengalaman hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak menyalahkan atau mengecek mereka yang mengalami NoLab, tetapi sebaliknya, memberikan dukungan dan pemahaman. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa saran yang dapat membantu remaja mengatasi NoLab dan membangun kehidupan sosial yang lebih seimbang. Mari kita lanjutkan dengan membahas solusi-solusi yang positif untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan sosial mereka. Tentu, ini bukan saja hanya untuk memahami mereka, tetapi juga jadi bahan pembelajaran untuk kita juga, yang sama-sama ingin stabil dalam kehidupan sosial. Apakah NoLab itu sesuatu yang buruk? NoLab hanyalah sebuah istilah yang menggambarkan seseorang yang kurang bergaul dengan kehidupan sosial. Namun, jika seseorang mengalami NoLab secara berlebihan dan mengabaikan interaksi sosial yang sehat, hal ini dapat menjadi masalah. Keterbatasan dalam berinteraksi dengan orang lain dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional seseorang. Kehidupan sosial yang seimbang penting untuk membangun hubungan yang sehat, meningkatkan keterampilan sosial, dan memperluas jaringan dukungan. Dalam konteks ini, penting bagi remaja yang mengalami NoLab untuk mencari keseimbangan antara waktu yang dihabiskan di dunia digital dan interaksi sosial di dunia nyata. Mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperluas lingkaran sosial dapat membantu mereka mengatasi NoLab dan membangun kehidupan sosial yang lebih memuaskan. Jadi, secara umum, NoLab bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi perlu diwaspadai jika menghambat perkembangan sosial dan emosional seseorang. Penting untuk mencari keseimbangan dalam penggunaan teknologi dan berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata. Hal buruk yang terjadi jika terlalu NoLab Terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar dan terlalu. Sering terjebak dalam kebiasaan NoLab dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Beberapa hal buruk yang dapat terjadi jika terlalu NoLab antara lain. Pertama, gangguan kesehatan mental. Ketergantungan pada media sosial dan perangkat elektronik dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Kedua, gangguan tidur. Paparan cahaya biru dari layar perangkat elektronik dapat mengganggu ritme tidur dan menyebabkan gangguan tidur seperti sulit tidur atau tidur yang tidak berkualitas. Ketiga, penurunan produktivitas. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk NoLab dapat mengganggu produktivitas dan fokus pada tugas-tugas sehari-hari baik di sekolah, pekerjaan, atau aktivitas lainnya. Keempat, kurangnya interaksi sosial. Ketergantungan pada NoLab dapat mengurangi interaksi sosial di dunia nyata menyebabkan isolasi sosial, kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, dan penurunan keterampilan komunikasi. Kelima, gangguan kesehatan fisik. Kebiasaan duduk terlalu lama di depan layar dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan postur tubuh, masalah mata, dan risiko obesitas karena kurangnya aktivitas fisik. Keenam, penurunan kualitas hidup. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk NoLab dapat mengganggu keseimbangan hidup menyebabkan stres, kelelahan, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan secara keseluruhan. Ketujuh, ketergantungan dan kesulitan mengendalikan diri. NoLab yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan kesulitan mengendalikan diri terhadap penggunaan perangkat elektronik yang dapat mengganggu keseimbangan hidup dan kesejahteraan mental. Nah, jadi itulah beberapa dampak negatif jika terlalu NoLab, dampak yang cukup mengkhawatirkan kalau kita mengabaikannya. Oleh karena itu, kita harus mengatasi hal ini. Di bagian berikutnya, yaitu cara mengatasi terlalu NoLab dari kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi NoLab Akut yang sudah menjadi kebiasaan. Pertama, kesadaran dan penerimaan. Pertama-tama, sadari bahwa NoLab Akut adalah masalah yang perlu diatasi. Terimalah bahwa kebiasaan ini telah memengaruhi kehidupan sosial dan keseimbangan dalam hidupmu. Kedua, evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi diri untuk mengidentifikasi penyebab dan pemicu dari kebiasaan NoLab. Perhatikan pola-pola perilaku yang mendorongmu untuk menghabiskan waktu di depan layar dan mengabaikan interaksi sosial. Ketiga, buat rencana dan aturan. Buatlah rencana yang jelas dan spesifik untuk mengurangi waktu yang dihabiskan untuk NoLab. Tentukan batasan waktu harian yang realistis untuk penggunaan media sosial dan perangkat elektronik lainnya. Buat aturan untuk diri sendiri, seperti tidak menggunakan ponsel selama makan atau sebelum tidur. Keempat, temukan alternatif yang positif. Gantikan kebiasaan NoLab dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan membangun. Temukan hobi atau minat baru yang dapat mengalihkan perhatianmu dari penggunaan perangkat elektronik. Luangkan waktu untuk berolahraga, membaca buku, menggambar, atau melakukan aktivitas sosial yang menyenangkan. Kelima, cari dukungan. Dapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas yang dapat membantu dan mendukungmu dalam mengatasi kebiasaan NoLab. Berbagi pengalamanmu dengan orang lain dan meminta dukungan mereka dapat memberikan motivasi dan akuntabilitas. Keenam, gunakan aplikasi dan fitur pengaturan waktu. Manfaatkan aplikasi dan fitur pengaturan waktu pada perangkat elektronikmu untuk membantu mengontrol dan membatasi waktu yang dihabiskan untuk NoLab. Atur pengingat atau batasan waktu harian untuk membantumu tetap disiplin. Ketujuh, jaga konsistensi dan kesabaran. Mengubah kebiasaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Tetaplah konsisten dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Jika terjadi ketergantungan yang kuat terhadap NoLab, mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk melawan kebiasaan tersebut. Jangan menyerah dan lanjutkan usaha. Nah, jadi itulah pembahasan kita tentang Nomor Life People atau NoLab. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi wawasan yang berguna. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa lagi!